Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara memindahkan isi chat WhatsApp dari Android ke Android lainnya menggunakan nomor telepon yang berbeda. Untuk contoh, di sini saya akan mentransfer isi chat WhatsApp berikut file medianya ke HP yang satunya lagi dengan nomor yang berbeda ya. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, langkah pertama sekarang kita login terlebih dahulu di HP yang baru menggunakan nomor WhatsApp yang lama. Tujuannya supaya nomor WhatsApp ini bisa logon atau keluar ya. Ya, kita masukkan dulu untuk nomornya dan kita lakukan login. Berikutnya di sini kita lanjut seperti biasa ya. Oke, sampai sini sebenarnya cukup. Dan sekarang kita lakukan hapus data di HP yang baru. Kita tekan dan tahan pada aplikasi WhatsAppnya, kemudian info aplikasi, berikutnya hapus data. Ya, tujuannya di sini kita login supaya untuk WhatsApp yang ini bisa keluar ya. Kita buka lagi WhatsAppnya. Nah, sekarang kita lakukan verifikasi ulang di HP yang lama. Kita lakukan verifikasi. Setuju dan lanjutkan. Sekarang nomornya kita ganti dengan menggunakan nomor kita yang baru ya. Jadi jangan pakai nomor lama lagi. Kita masukkan nomor yang baru. Oke, setelah berhasil login, kemudian kita lanjutkan seperti biasa ya. Ya, di sini kita sudah berhasil masuk login ke WhatsApp dengan menggunakan nomor yang berbeda. Bisa kalian lihat, untuk nomornya sudah berganti ya. Nah, ini untuk nomor yang baru, sudah berhasil dimasukkan. Kemudian sekarang kita lakukan backup WhatsApp di HP yang ini. Kita lakukan backup chat terlebih dahulu. Caranya, klik titik 3 di bagian atas. Kemudian pilih setelan. Berikutnya, pilih lagi chat. Lalu scroll ke bawah. Dan pilih cadangan chat. Nah, sekarang untuk chatnya ini kita cadangkan atau kita backup terlebih dahulu. Tunggu hingga berhasil 100%. Oke, jika sudah. Kemudian sekarang kita keluar dari sini. Lalu setelah itu, buka aplikasi File Manager yang ada di HP. Dan biasanya di setiap HP pasti memiliki aplikasi File Manager ya. Kalau tidak ada, silakan kalian download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Sekarang kita pilih penyimpanan internal. Berikutnya, kita cari terlebih dahulu untuk file WhatsApp-nya. Nah, di bagian depan ini akan ditemukan file WhatsApp berisi data-data WhatsApp ya. Baik itu chat WhatsApp ataupun dari file medianya. Kalau di bagian depan ini kalian tidak menemukannya, maka biasanya ada di bagian Android. Pilih Android. Pilih lagi media. Nah, di sini ada bertulisan comWhatsApp. Nah, ini kosong ya karena penyimpanannya di depan. Oke, jika sudah, kemudian untuk WhatsApp-nya ini kita tekan dan tahan. Lalu setelah itu kita kompres. Caranya, kita klik titik 3 di sini. Kemudian kompresikan. Nah, di sini untuk file WhatsApp-nya akan kita kompresikan ke file zip. Kita pilih OK. Tunggu hingga selesai. Nah, ini untuk file zip-nya besar sekali ya. 2 GB. Tunggu saja hingga prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini akan kita temukan file baru yaitu WhatsApp dalam format zip. Nah, sekarang untuk filenya ini yaitu WhatsApp zip, kita pindahkan ke HP yang baru. Terserah mau menggunakan apa ya? Mau menggunakan Bluetooth, Shareit, Google Files, ataupun menggunakan kabel data. Intinya untuk file ini kita pindahkan ke HP yang baru. Oke, sekarang saya sudah berhasil memindahkan file WhatsApp zip ke HP yang satunya lagi. Dan kita buka untuk aplikasinya. Nah, di sini sudah berpindah ya. Sekarang kita ekstrak terlebih dahulu dan simpan di file WhatsApp. Ya, tentunya pertama kita harus mencari penyimpanan WhatsApp-nya terlebih dahulu ya. Nah, kalau di HP yang lama, ada di bagian depan. Di HP yang baru saya ini tidak ada ya. Berarti adanya di file Android, kemudian media, dan com.whatsapp. Nanti untuk file tadi disimpan di sini ya. Sekarang kita kembali. Nah, ini untuk file WhatsApp-nya. Kita tekan dan tahan. Lalu pilih lainnya. Dan sekarang kita pilih ekstraksi. Kemudian pilih ekstraksi ke. Pilih penyimpanan utama. Kemudian pilih Android. Buka lagi media. Kemudian kita buka com.whatsapp. Kemudian sekarang kita pilih ekstraksi ke sini. Nah, kalau ada pilihan timpa, maka kita timpa. Tetapi jangan lupa ya, terapkan ke semua, lalu timpa. Tunggu hingga proses ekstraksi selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat untuk filenya. Nah, ada di sini ya. Kemudian sekarang kita buka WhatsApp dan login lagi menggunakan nomor yang baru. Nah, nomor yang baru, yang nomornya tadi sudah login di HP yang ini, di HP yang lama. Oke, kita login, kita samakan. Lalu lanjut. Oke. Dan sekarang kita masukkan kode OTP-nya. Ya, otomatis di WhatsApp yang HP lama akan keluar. Dan kita lanjutkan di HP yang ini dengan menggunakan nomor yang berbeda. Berikutnya tunggu untuk file cadangan sedang dicari. Berikutnya di sini akan kita temukan untuk file backup-an dari HP yang lama. Jumlahnya sama seperti tadi, 2,1 GB ya. Kemudian kita pilih pulihkan. Tunggu hingga selesai. Lalu pilih lanjut. Masukkan nama. Dan jreng, untuk WhatsApp-nya sudah berpindah. Chat dari HP yang ini sudah kita pindahkan dengan menggunakan nomor yang berbeda atau nomor baru ya. Mantap sekali. Dan untuk berikutnya di HP yang lama, tinggal kita login lagi menggunakan nomor yang lama. Supaya untuk WhatsApp-nya bisa dibuka kembali. Tentunya untuk nomor yang ini kita hapus dan kita ganti menggunakan nomor yang baru. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk membedakan isi chat WhatsApp dari HP lama ke HP baru menggunakan nomor yang berbeda. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.